Hai, ketemu lagi sama Felix dan video kali ini akan ngebahas Insta360 ONE X2 yang kita bakal pake buat vlogging dengan pilihan fitur yang bukan 360 nya tapi yang 150 derajatnya, jadi sebenernya bisa gak sih ini kamera buat vlogging jadi kamera depannya aja atau kamera belakangnya gitu ya, jadi kita akan lihat seperti apa sih kalau ini dipake buat vlogging gitu nah kita lihat dulu, ini gue akan kasih lihat, gue akan rekam juga dengan mode 150 derajat ya oke, jadi ini mau gue rekam juga sekaligus nanti gue akan tampilin juga di video ini Hai, ketemu lagi sama Felix dan video kali ini gue bakal ngebahas tentang penggunaan kamera Insta360 ONE X2 buat vlogging yes, gue lagi pake ini sekarang buat vlogging dengan pilihan fitur untuk kamera 150 derajat jadi di kamera ini, kamu bisa pilih pertama untuk 360 derajat, jadi ya bisa seluruh tempat kena ya atas bawah, depan belakang kena semua, atau kamu bisa pilih juga untuk 150 derajat yaitu bisa dipake untuk kamera yang menghadap ke kita langsung atau kamera yang menghadap ke depan kita langsung gitu nah, jadi ini gue lagi pake ya, yang menghadap ke diri gue langsung gitu dan hasilnya seperti ini yang lo liat, ini di luar ya, di luar gue nge-record videonya dan ini rekamannya suaranya langsung pake kameranya jadi gue gak pake tambahan audio adapter lagi gitu nah, jadi sebenernya kalo misalnya vlogging, pake pilihan yang 150 derajat ini memang lebih enak karena pertama, ketika udah di-download, yaudah gak perlu lagi yang namanya kamu editing lagi beda dengan 360, kalo 360 kita bisa milih ya, mau di arahin kemana nih nanti pada saat kita lagi produksi gitu ya, kita lagi post-production kita bisa pilih-pilih nih yang mana, kita mau pilih angle yang mana, depan belakang kanan kiri kita bisa pilih tapi kalo ini ya, seperti halnya lo misalnya pake, apa namanya, kamera biasa ya mau di ke kanan ke kiri gini ya, itu tangan kita atas bawah ini tangan kita yang menentukan ke arah mananya gitu nah, bisa dibuat vlogging? bisa, ya, jadi ketika memang kamu pengen menggunakan Insta360 One X2 ini untuk vlogging bisa banget, ini hasilnya, dan untuk tampilannya, untuk seperti landscape, ataupun tampilan anti-portrait juga bisa kamu pilih setelah kamu sudah download oke, segitu dulu untuk video kali ini, thank you udah liat video Felix sampai selesai buat yang pengen tanya-tanya, silahkan bisa DM Felix, atau gabung di grup telegram yang gue udah kasih di bio, ya, di deskripsi oke, thank you for watching guys, sampai ketemu lagi di video berikutnya Felix cabut dulu, bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati